kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menjalankan aplikasi android di laptop ataupun komputer ya tanpa perlu kita install emulator ataupun aplikasi-aplikasi lainnya pokoknya tanpa emulator dan tanpa aplikasi lain-lain ini langsung bisa ya teman-teman bisa kita setting agar bisa kita install playstore dan yang pertama kita buka file explorer terlebih dahulu lalu klik kanan di diskusi klik properties ya selanjutnya pilih system protection dan disini kita akan membuat backupan sistem terlebih dahulu ya tadinya kan off ya tadinya off kita ubah ke on teman-teman nah tadinya kan kayak gini kita ubah ke on agar ketika kalau misalkan mau kembali lagi ke sebelum install aplikasi android teman-teman bisa merestore nya kayak gitu kita membuat backupan terlebih dahulu ini backupannya kita kasih nama backup system saja ya nah tunggu beberapa saat paling ukurannya cuma 10 MB atau ya di bawah 10 MB lah ya kecil backupan cuma 5 MB teman-teman ya oke ketika sudah kita membuat backupan sistem lanjut ke stepnya ya disini terdapat link ya link ini nanti akan saya taruh di deskripsi jadi teman-teman ketika mau download tinggal cek di deskripsi ya ini sangat mudah dan jarang youtuber lain yang mengetahuinya teman-teman ya karena yang lain biasanya pakai emulator ataupun pakai aplikasi tambahan tapi ini tanpa emulator ataupun aplikasi nah ini kita copy ya kita copy kalau di deskripsi tinggal di klik saja ya di copy kita konekan internet dan buka google chrome copy disini ya lalu paste nah tinggal enter saja teman-teman tampilan awalnya seperti ini websitenya ya kita tinggal di scroll ke bawah dan cari tulisan asset nah asset ini kita pilih link yang paling atas teman-teman ya untuk windows 10 kita klik saja nah tau teman-teman kalau misalkan mau pakai windows 11 disini nanti akan saya taruh juga di deskripsi video ya link untuk teman-teman yang misalkan laptopnya windowsnya windows 11 untuk cara downloadnya silahkan klik saja ini ukurannya 800 MB ya klik saja nah nanti akan terdownload seperti ini saya akan percepat videonya ya anggap saja proses downloadnya sudah selesai ya karena saya sudah download terlebih dahulu kayak gitu ketika teman-teman sudah download filenya silahkan buka file explorer cari file yang tadi kita download silahkan klik kanan lalu ekstrak ya lebih bagusnya ekstraknya di C ya tapi ini buat contoh saja saya ekstrak disini agar menjadi folder ya nanti ketika menjadi folder kita bisa membukanya nah ditunggu sampai proses ekstraknya selesai teman-teman nah ketika sudah selesai kita buka folder WSA nya kita buka lalu disini tampilan view nya kita ubah menjadi large ya agar tampilnya gede-gede kayak gini nah di run ini tinggal di double klik saja teman-teman nanti dia akan muncul seperti ini klik more info lalu kita run anyway silahkan tunggu nanti ketika sudah proses penginstalan dia meminta untuk merestart laptopnya namun untuk pemberitahuan atau info ya sebagian laptop ataupun komputer komputer itu harus mengaktifkan fitur virtual technology kayak gitu teman-teman ada juga untuk laptop yang sudah teraktifkan otomatis kalau misalkan teman-teman belum teraktifkan teman-teman harus aktifkan melalui bios ya virtual technology oke kita restart dulu si laptopnya ya karena dia meminta restart nah ini anggap saja sudah di restart laptopnya kita buka lagi file explorer dan kita jalankan lagi yang run yang ini ya tinggal di double klik lagi ya kayak gini tinggal ditunggu nanti akan layar hitam seperti itu gak apa-apa ya kedip dan dia akan langsung menghubungkan ke playstore kayak gitu teman-teman kayak gini tinggal di continue saja dan jangan di checklist ya nah seperti ini ya jadi ada windows nah tinggal di continue lagi windows subsystem for android ya kayak gitu cara ini biasanya saya gunakan teman-teman tanpa emulator jadi penggunaan RAMnya gak terlalu gede ringan kayak gitu gak lelet ya kalau emulator kan gak enaknya masalah penyimpanan kita harus pindah copy-pindah copy ke penyimpanan emulator gitu gak enaknya kayak gitu kalau ini gak perlu ya gak perlu karena udah langsung masuk ke sistem si windowsnya ini sudah terpasang google playstore nya teman-teman tinggal kita masuk akun saja kita masuk akun dulu agar bisa mendownload aplikasi android teman-teman ya sama seperti di handphone ya kalau kita mau download aplikasi android kan harus masuk akun terlebih dahulu ini kita masuk dulu ya untuk verifikasi nanti harus di verifikasi di handphonenya ya nantikan dia dikirim kode ke handphone emailnya nah tinggal kita klik angka di handphone kita maka akan terdeteksi otomatis dan akan masuk ke playstore yang ada di laptop ataupun komputer setelah ini apalagi setelah ini ya kita tinggal langsung download aja aplikasi yang kita butuhkan misalkan instagram facebook atau whatsapp atau mobil legend pubg ya class of client ataupun kinmaster ya semuanya bisa untuk aplikasi-aplikasi android di jalankan di laptop kita karena sudah kita install wsa ya kita install teman-teman nah kita percepat downloadnya ya nah dan ini sudah proses install dan sudah terinstall seperti ini lalu selanjutnya apa selanjutnya kita coba buka ya coba buka apakah berfungsi apa enggak gitu ya tentunya lebih apa ya tampilannya lebih gede lebih lebar gitu teman-teman dibanding kita buka google buka instagram di google chrome nah ini aplikasinya ada di ini di start menu kita ke taskbar kan dulu ya kita buka coba tampilannya lebih lebar lebih luas lebih enak sih kalau menurut saya kalau di kita buka instagram di google chrome kan tampilannya agak kecil gitu tapi ini luas ya puas kita nonton videonya juga ya kita login akun dulu teman-teman kita login akun ya kita percepat dulu videonya dan kita sudah bisa masuk ya tampilan awalnya seperti ini nah seperti ini teman-teman ya jadi videonya jadi lebih gede gitu lah lebih puas kayak gini teman-teman nah untuk teman-teman kalau misalkan mau bertanya atau misalkan masih gagal atau ragu atau ada kendala boleh bertanya langsung di kolom komentar atau bisa chat saya langsung di facebook messenger ya di facebook ada penspec logistech id atau teknisi pc teman-teman bisa ikuti dan teman-teman bisa konsultasi secara gratis ya tidak dipungut biaya oke teman-teman ya info receh banget tapi ya semoga beronanfaat nah untuk teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati